Menko Perekonomian Erlaga Hartato mengatakan pembahasan rancangan undang-undang Omnibus Law perpajakan dan cipta lapangan kerja melibatkan Kadin juga Asosiasi Pemerintah Daerah. Kedua Omnibus Law ini telah ditetapkan menjadi prioritas tahun 2020. Kedua Omnibus Law perpajakan dan cipta lapangan kerja dan undang-undang terkait dengan Omnibus Law perpajakan. Menteri Umang dan Padang Negosiasi DPR tanggal 5 Desember telah menerapkan kedua RUK tersebut menjadi prioritas di tahun 2020. Dan di sini tentu pemerintah melibatkan Kadin dan stakeholder lain termasuk Asosiasi Gubernur, Asosiasi Kabupaten, dan Asosiasi Pemerintahan Kota. Dan tentunya hasil rapat gabungan hari ini ada beberapa sinkronisasi dan harmonisasi yang masih akan dilakukan.